Intro Sempat viral di media sosial, aksi bajing loncat yang direkam salah satu pengendara di Cilincing, Jakarta Utara berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Berdasarkan rekaman tersebut, pelaku yang berjumlah 4 orang menghentikan laju mobil truk, kemudian salah satu pelaku mengambil paksa telepon genggam dari sang supir truk. Polisi berhasil menangkap 1 dari 4 orang tersangka dengan inisial SAS yang merupakan eksekutor dalam kasus tersebut di rumahnya. Saat ini polisi telah menantongi identitas 3 pelaku lainnya dan sedang dalam pengejaran. SAS diancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun kurungan penjara. Pelaku sudah melakukan bajing loncat, pencurian dengan kekerasan yang kemarin sempat viral di media sosial. Saya sempat beberapa kali dikirim videonya dan angka burilah dalam waktu hanya kurang dari 12 jam pelaku sudah tertangkap. Setelah viral di media sosial, seperti kita ketahui bahwa kami juga tidak berhenti untuk melaksanakan patroli di wilayah-wilayah tersebut. Namun mereka, setelah-setelah kita tidak lewati patroli, mereka melaksanakan aksi para pelaku kejahatan ini. Sekitar jam 2 siang, kemudian saya beritahkan kemarin untuk tim untuk melaksanakan pengejaran terhadap pelaku ini. Dan Alhamdulillah, sore sekitar pukul 17.30, kemarin sore salah satu pelaku sudah berhasil kita amankan. Ini adalah sebagai eksekutornya, dibuat oleh gabungan dari Konsek Cilinjik dan Kores Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih telah menonton!